Nulis pagi-pagi buta, coret-coret tengah malam, ngerautin banyak pensil, nyium bau apel busuk, itu adalah kebiasaan-kebiasaan unik yang dilakukan oleh Sylvia Plath, Franz Kafka, John Steinbeck, dan Goethe, para penulis terkenal untuk ngebuat supaya ide kreatif mereka tuh tetap bisa ngalir. Ketika aktivitas kamu sehari-hari membutuhkan kreatifitas, pasti ada aja hari di mana kamu tuh ngerasa buntu. Waktu datangnya kebuntuan ini tuh nggak bisa diatur, tapi kita bisa mempengaruhinya biar kreatifitas kita bisa tetap ngalir. Inilah yang dilakukan oleh para penulis terkenal tadi, untuk ngejamin supaya mereka tetap bisa beraktifitas walau kadar kreatifitas mereka sedang terganggu. Kuncinya adalah punya rutinitas sehari-hari. Itu tadi adalah cara pertama yang dapat kita lakukan supaya bisa tetap kreatif berdasarkan sebuah buku yang berjudul Keep Going, 10 Ways to Stay Creative in Good Times and Bad, karangan Austin Kleon. Dan di episode ini bersama saya Roshan Fikri, CEO dan co-founder Pamify, kita akan mengulas 10 cara untuk tetap kreatif dalam berbagai kondisi berdasarkan buku tersebut. Oh iya, jangan lupa untuk follow sosmed hutata, subscribe dan aktifin bell biar kalian nggak ketinggalan setiap ada video baru di channel ini. Cara pertama yang bisa dilakuin untuk bikin tetap kreatif adalah punya rutinitas sehari-hari. Dan rutinitas ini bukan sembarang rutinitas ya. Rutinitas ini haruslah rutinitas yang bisa bikin kita relax dan bikin mood kita bagus. Cara ini udah terbukti ampuh dan digunakan oleh banyak orang kreatif sukses buat bikin sungai kreatifitas mereka terus mengalir setiap hari. Cara kedua adalah putuskan sambungan dari gangguan. Beri diri kita waktu dan ruang khusus yang jauh dari kegaduhan hidup modern. Cari tempat yang sunyi dan terpencil dan jangan lupa untuk menyalakan mode airplane pada HP untuk menghindari gangguan dari kehidupan dunia digital. Banyak proses kreatif yang perlu tingkat fokus yang tinggi dan cara ini ngebantu banget buat ningkatin fokus kita. Cara ketiga adalah buat daftar catatan. Ide bisa datang kapan aja pas kita lagi nunggu ojol bahkan bisa juga pada waktu kita antri mau ke WC umum. Dan manusia itu mudah banget lupa. Jadi catet semua ide menarik yang tiba-tiba muncul ke dalam sebuah buku catatan ide. Supaya sewaktu-waktu sungai kreatifitas kita surut, buku catatan ide ini bisa jadi penyelamat untuk membuat sungai kreatifitas kita kembali mengalir lancar. Cara keempat adalah rapi-rapi alias beberes. Rapi-rapi adalah salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan ketika ide sedang tersumbat. Rapi-rapi bakalan bikin badan kita gerak yang kemudian bisa ngasih efek samping berupa pikiran longgar sesaat. Dan ini bisa memicu munculnya inspirasi serta ide kreatif. Kayak kita tuh mungkin aja nemuin karya lama kita yang belum diselesaikan pada saat rapi-rapi. Yang bisa jadi bisa ngasih kita inspirasi atau ide baru. Cara kelima, ini adalah yang paling seru. Tidur! Saat tidur, cairan otak membersihkan racun dari sel otak. Dan ketika bangun kita seringkali ngerasa nggak cuma pikiran yang jadi lebih seger, tapi juga suka dapet ide-ide baru. Cara keenam adalah hindari obsesi berlebih pada uang dan popularitas. Ngejadiin hobi kreatif sebagai pekerjaan yang bisa ngasihkan uang dan ningkatin popularitas, bikin terkenal, mungkin adalah mimpi indah bagi sebagian orang. Tapi nyatanya itu malah bisa jadi sebaliknya. Godaan untuk mengubah seluruh hasil dari hobi kreatif menjadi aliran pendapatan dan popularitas. Itu malah bisa bikin kita terlalu serius dan tegang. Sehingga lupa akan kesenangan yang biasa diperoleh dari aktivitas melakukan hobi kreatif tersebut. Pastikan setidaknya sisakan sedikit motivasi berkarya semata-mata karena kita cinta terhadap hobi kita. Bukan seluruhnya karena uang dan popularitas. Cara ketujuh adalah jangan fokus sebagai kreatif orang, tapi fokuslah kreatif aktivitas. Kreatif yang pertama sebagai kata benda dan kreatif yang kedua adalah sebagai kata kerja. Lebih fokus pada kreatif yang pertama daripada kreatif yang kedua itu bisa sangat kontraproduktif atau nggak ngasilin apa-apa. Misal, kegemaran kita adalah ngedirect film. Jika kita hanya fokus untuk jadi film director atau sutradara, mungkin ujungnya kita cuma bakal nunggu pengakuan dari orang lain tanpa kita bikin film dengan sungguh-sungguh. Padahal, kalau kita beneran niat untuk bikin film sungguhan, ketenaran itu bakal ngikutin. Cara ke delapan adalah lepaskan anggapan sampai. Kita nggak akan pernah bener-bener sampai sebagai orang yang kreatif. Karena perjalanan hidup kreatif itu nggak ngikutin jalur yang linier. Bukan perjalanan dari titik A terus berhenti di titik B. Tapi lebih seperti lingkaran yang tak berujung. Nggak ada ujungnya. Misalnya nih, kita adalah seorang penulis. Setiap hari kita duduk dan penulis. Kita dihadapkan pada tugas dasar yang sama, berulang-ulang. Mengisi halaman kosong di depan kita dengan kata-kata. Dan begitu kita hanya usahin suatu pekerjaan, kita selalu dihadapkan dengan pertanyaan yang sama. Apa selanjutnya? What's next? Nggak peduli seberapa berpengalaman atau sukses kita, akan selalu ada halaman kosong lainnya untuk diisi. Cara kesembilan adalah hubungkan dengan perasaan main-main. Buat anak kecil, seni adalah bentuk permainan. Dan bermain adalah sesuatu yang kita lakuin demi main itu sendiri. Bukan demi hasil, uang, atau pujian. Dengan begitu kita dapat lebih fokus hanya pada aktivitas yang ada. Dan ketika kita ngelakuin pekerjaan kreatif, itu artinya kita bisa menjelajahi ide-ide kita secara bebas. Tanpa perlu untuk memperhatikan apa yang dipikirkan orang lain, ataupun seberapa baik hasilnya. Itulah sebabnya, rasa suka bermain seperti anak kecil adalah salah satu kunci kreativitas. Dan cara terakhir yang disarankan buku ini, ke sepuluh adalah... Nggak perlu kehidupan luar biasa buat melakukan kerja kreatif yang luar biasa. Banyak orang yang kejebak sama ini. Mereka berpikir bahwa jika saja kehidupan mereka lebih luar biasa, karya kreatif mereka akan jadi lebih luar biasa juga. Tapi nyatanya ada banyak seniman hebat yang hidupnya malah ngebosenin. Ini ngebuktiin kalau sebenarnya kita juga bisa bikin karya yang luar biasa, bahkan dalam keadaan yang paling biasa-biasa saja, yang standar-standar saja. Ada banyak hal-hal ajaib dan unik yang tersembunyi di sekitar kehidupan kita sehari-hari, yang kita perlu tuh hanya mencoba melakukan pengamatan lebih dalam dan teliti pada lingkungan di sekitar kita. Dan temuin inspirasi serta ide kreatif dari situ. Itu tadi adalah sepuluh cara yang dapat kita lakukan supaya tetap kreatif dalam berbagai kondisi. Berdasarkan buku yang berjudul Dan berdasarkan buku ini juga, jika kerja kreatif malahan membuat kita atau orang lain sengsara, mungkin sudah saatnya untuk berhenti. Ingat, kita nggak harus idealis menjadi orang kreatif. Masih banyak kok hal lain yang bisa dikerjakan untuk hidup. Kita nggak harus keep going atau terus maju kalau tempat yang dituju adalah sebuah lubang kehancuran. Terlebih-lebih kalau kita juga ngajak orang lain ke dalam lubang tersebut. Dan sebaliknya, kalau ternyata perjuangan dan hasil dari karya kreatif kita bisa jadi sumber kebahagiaan, maka silakan untuk keep going atau terus maju. Semoga tips barusan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi, ingat, dunia butuh lebih banyak orang tua, mentor, teman, warga, dan manusia lainnya yang bahagia ketimbang seorang seniman yang tersiksa. Jaga diri dan orang-orang di sekitar kamu. Keep going, terus maju menuju kesuksesan. Dimanapun itu memungkinkan. Ayo dukung terus channel ini. Dan kalau kamu suka sama konten-konten kami, jangan lupa untuk bantu kami berkembang. Bisa melalui langganan aplikasi belajar Fahamify, beli merchandise Hutata, atau minimal bagikan video kami di media sosial kamu atau grup WA Keluarga dan Angkatan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam salaman!